Intro Yo kembali lagi di channel Valkonzer Anime Kali ini kita akan lanjut lagi nih Alur cerita dari babang Grid ya guys ya Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya Di video sebelumnya Grid sengaja memanggil Iyaruk untuk ngetes 2 senjata baru buatannya Yaitu Mjolnir dan pedang hitamnya Ngelawan pedang hitam dari Grid dan Mjolnir benar-benar membuat Iyaruk kewalahan parah Padahal dia merupakan Swordmaster terkuat neraka Ya walaupun kekuatannya saat ini hanya beberapa persen saja dari kemampuan dia yang sebenarnya Terlihat Grid kembali menggabungkan 2 pedang hitamnya Dan dia tersenyum melihat Iyaruk gak bisa menghindari serangan dari Mjolnir yang akurasinya itu mutlak Lalu tanpa ragu Grid menerjang sambil menusukkan pedang hitamnya ke perut Iyaruk Yang membuatnya makin terluka kesakitan parah Grid bilang Hahaha kerja bagus Iyaruk Sampai jumpa besok HP dari Iyaruk pun habis dan dia kembali kewujud asal pedangnya Ngelihat pertarungan barusan Braham tahu kalau sebenarnya Iyaruk bukan demon yang lemah Sword Manship yang Iyaruk miliki itu saat ngelawan Max Ong setidaknya Sebanding dengan seorang Count True Blood Vampire Menurut Braham Andai Iyaruk bisa memanifestasikan tubuhnya secara utuh Dia pasti bisa mendapatkan kekuatan seorang Grid Demon dengan cukup mudah Sambil menetap Grid Braham bilang dalam hati dia mampu mengalahkan Swordmaster sehebat itu Artinya tingkatan akurasi dan attack powernya jauh melebih ekspetasi Grid senang guard hand yang sekarang punya kemampuan melacak yang diperkuat dengan peningkatan 50% dari akurasi Meski Mjolnir adalah senjata tumpul yang biasanya memiliki attack power yang relatif rendah Tapi dengan mengkombinasikan menggunakan pedang hitam baru Grid juga merupakan legendari Sword barunya Maka kelemahan dari Mjolnir hampir seutuhnya tertutupi Sambil menetap pedang Iyaruk Grid pun bilang dalam hatinya Iyaruk masih tetap penting saat ini Meski gak bisa ngetank attack power dan Swordmanship yang hebat memberikannya keunggulan dalam pertarungan jarak dekat Kalau udah begini dia jadi seperti KW supernya Kraugel Andai kekuatannya bisa terkumpul kembali gak diragukan lagi dia akan menjadi kartu as yang sangat berharga BTW nama pedang hitam barunya Grid ini adalah Sword Ghost Dengan Grid Legendary juga Wah gah gacor bener Kehebatan pedang ini itu bisa meningkatkan attack power sebanyak 10% setiap kali menyerang target yang sama Bahkan bisa dimaksimalkan sampai 100% loh Kalau target terkena 10 kali serangan beruntun Benar-benar pedang yang didesain khusus untuk mengerahkan lebih banyak attack power Selain itu gagangnya yang sulit dibedakan dengan mata telanjang Bahkan gagangnya itu adalah bila pisau yang bisa memberikan damage signifikan pada lawan Yang bisa dipisahkan menjadi dua Dengan material pembentuknya dari taring, cakar, dan tulang juga sisik dari Drake Bisa dibilang seekor Drake udah terpadatkan ke dalam pedang tersebut Grid tersenyum lebar ngeliat performa dari Sword Ghostnya itu Dalam hatinya dia bilang Berkat fungsi pemisah aku jadi bisa memanfaatkan kelemahan Iaruk dengan sempurna Apalagi pedang satu tangan ini punya durability yang tinggi dan attack power yang melebihi Mjolnir Senjata yang benar-benar OP udah terlahir Namun sayangnya keberadaan Sword Ghost ini ternyata belum bisa membuat Iaruk tunduk seutuhnya kepada Grid Makanya dengan penuh semangat Grid pun bilang ke Braham Untuk sekarang aku gak boleh membiarkan diriku beristirahat Waktunya Enhancement Gak berselang lama Grid pun kembali ke workshopnya Dan udah menyiapkan 50 regular Enhancement Stone dan 10 Bless Enhancement Stone juga Enhancement Stone sebanyak itu udah menghabiskan uang Grid lebih dari 3 juta won Parahnya semakin tinggi plus-plus dari equipmentnya Makin tinggi tingkat kegagalannya pula Yang regulernya aja kalau gagal kena penalti turun 3 level cuy Kalau Blast itu turun 1 level kalau gagal Tapi untuk Blast Stone jika Enhancementnya berhasil Maka ada kemungkinan menaikkan 1 sampai 3 level tergantung kehokian Dengan optimis Grid pun berniat menaikkan 4 Mjolnir dan 1 Sword Ghost ke plus 8 Dalam hati Grid bilang ayolah aku gak berharap sampai ke ultimate plus 10 Yang belum pernah dicapai oleh seorang pun di Sativa ini Kalau bisa dari plus 3 ke plus 5 dengan Blast Enhancement Stone itu Itu udah cukup Come on jangan ampas Dan akhirnya Grid pun berhasil mendapatkan rata-rata plus 5 semua equipment tanpa kegagalan Oke perdana nih Ngeliat lucknya Mujur hari ini Grid langsung on fire Dan berharap banyak bisa menaikkan 3 plus-plus lagi Equipment sekaligus dari plus 5 senjatanya Sayangnya luck ampasnya mulai balik lagi Dari 5 senjata itu cuma 1 Mjolnir yang bisa naik ke 2 level sekaligus Dari plus 5 ke plus 7 Sisanya 3 Mjolnir dan 1 Sword Ghost Mentok di plus 6 Grid terlihat kesal karena udah memakai Blast Enhancement Stone Tapi kok setiap naik level cuma naik 1 level Kayak regular stone aja kampret kata dia Rasa marah itu nyaris membuatnya menjadi depresi Begitu upgrade berikutnya dengan Blast Enhancement Stone Malah membuat 3 Mjolnir dan 1 Sword Ghost balik lagi ke plus 5 Ngeliat Grid senyum-senyum sendiri kayak orang depresi gitu Braham pun bilang Kau ini bercinta-cinta menjadi yang terbaik Tapi langsung menyerah setelah beberapa kali Enhancement gagal Kau masih terlalu muda Grid Menjadi yang terbaik adalah perjalanan yang melampaui sekedar Enhancement Masih ada banyak cobaan besar yang menantimu nanti Grid Kesal dinasihati sama Braham Akhirnya Grid pun tancap gas aja Menggunakan 1 Blast Stone terakhir untuk Mjolnir pes tujuhnya Dengan kesal Grid teriak Ah ya sudahlah Kau Braham mana pernah paham sebesar apa kerugian yang kuderita Sisa 1 Stone ini akan kupersiapkan matang-matang Oke Habiskan semuanya dasar developer kapitalis Kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan Kata Grid sambil menabuk Mjolnir plus tujuhnya Dengan Blast Enhancement Stone terakhirnya itu Tiba-tiba muncul notif yang bilang Berhasil melakukan Enhancement Naik plus 3 menjadi plus 10 Mjolnir didapatkan Titel Uncommonly Lucky Person didapatkan Spesial stat Good Luck terbuka Selamat Anda adalah player pertama yang mendapatkan Ultimate Enhancement Weapon plus 10 Ngelihat keberhasilan dan notif itu Mata Grid langsung terbuka dengan lebarnya Tanpa geraguan dia pun berteriak Yossa Plus 10 Grid sampai berkeringan Gak menyangka dia berhasil mendapatkan plus 10 Setelah naik 3 level dari plus 7 Padahal secara statistik game Naikin 1 level dari plus 7 Dengan Blast Enhancement Memiliki peluang kurang dari 0,01% Makanya kebanyakan player Akan menyerah menaikkan lebih dari plus 7 ke atas Sesekali gagal malah turun 1 level Yang ada habis banyak uang lagi Untuk kembalikan ke plus 7 Dengan mata yang terbuka lebar Grid bilang dalam hatinya Kalau dipikir-pikir Plus 5 yang mudah bagiku aja Gak berlaku 100% bagi semua orang Tapi Orang seperti ku yang bukan Orang yang kaya raya Bisa mendapatkan plus 10 ini Ini namanya peluang di luar nurul Skill pasif dari pagma Desense increase item enhancement rate Pada akhirnya muncul juga Dan yang bisa mendorongnya Hingga batas gak lain adalah Aku Grid pun meloncat ke girangan Sembil berteriak Yasha Berhasil Ini beneran berhasil Gokil Ngeliat keberhasilan grid barusan Yang mencapai ultimate enhancement Bener-bener membuat Braham takjub Dia tahu bahwa Pagma aja cuma bisa Mencapai plus 10 ini Beberapa kali selama hidupnya Sementara itu grid Dengan rasa senang yang luar biasa Langsung membuka status window Dari ultimate plus 10 Mjolnirnya Wah Ada efek petrify 0,3 detik Yang pasti hit lagi Mengurangi durability Jika objek terkena serangan Termasuk tambahan 3800 fix damage Untuk demon dan juga undead Lalu juga banyak efek lainnya Yang bikin grid makin OP Dalam pertarungan nyata Bahkan ultimate Mjolnir ini Bisa dibilang adalah senjata Dengan attack power tertinggi Di antara senjata lainnya Yang bertipe tumpul Tiba-tiba Notif lainnya muncul Di hadapan grid Kalau cooldown skill Dari summon sword Iyaruk Udah selesai Dan bisa digunakan kembali Pastinya grid pengen langsung Ngetes senjata terbarunya dong Melawan Iyaruk Kebetulan di dalam dimensi Iyaruk juga Dia udah gak sabaran Mau ngelawan grid lagi Yang udah mempermalukannya Dengan kekalahan kemarin Dia gak terima Kalau harus tunduk Dan jenak kepada grid Makanya dia harus balas dendam Demi harga dirinya Sebagai swordman terkuat neraka Tapi Iyaruk juga bingung Gimana cara menghadapi Pahlu divine grid Yang gerakannya aja Gak bisa dihindari itu Makanya dia pun berniat Bersikap sopan Di hadapan grid Untuk mengecohnya Dan membuat dia lengah Sehingga grid gak ngeluarin Pahlu-pahlu sialan itu pikirnya Gak berselang lama Iyaruk pun kembali Disumon di hadapan grid Seperti biasa Saat Iyaruk keluar Dia mengatakan Mantap jiwa Lalu dia pun bilang lagi Pertama-tama maaf soal kemarin Aku udah bertindak lancang Karena tiba-tiba Menantangmu bertarung Sebagai seorang swordman Aku udah melakukan Tindakan gak terhormat Kata-kata itu Langsung ngebuat grid Kebingungan Penuh tanda tanya Sedangkan Iyaruk sendiri Puas dengan mengucapkan Permintaan formal tersebut Dari sinilah Rencana liciknya Dimulai Dalam pikirannya Iyaruk mengira grid Pasti akan menerima Permintaan maafnya Dan maju Sambil menyalaminya Dan dalam pikirannya Ketika grid Menjabat tangannya nanti Dia akan menghajar grid Habis-habisan tanpa ampun Dalam hatinya dia bilang Lihat aja Aku pasti akan menusuk Pedangku Ke belakang kepalanya Si brengsek itu Balas dendam Sempurna akan menjadi milikku Kata Iyaruk Dalam hati Sambil tertawa cekikikan Namun tiba-tiba Iyaruk tersendak Kaget karena merasakan Sesuatu berada Di atas kepalanya Yaitu adalah Ultimate Plus 10 Mjolnir Dan dia pun Buru-buru mengaktifkan Aura pedang sekaligus Berteriak Bacikan kurang aja Apakah kau gak tahu Etiket duel Kata Iyaruk Yang tahu Gak bisa menghindari Serangan palu grid itu Makanya dia pun Berniat Fokus untuk bertahan Namun tiba-tiba Palu grid menghantamkan pedangnya Dengan sangat keras Dan berat Membuat mata Iyaruk Terbuka dengan lebar Akibat Hantaman pedang itu Seketika Iyaruk Terpental cukup kuat Membentur lantai Dan bahkan Sampai terhempas jauh Membentur dinding Dengan begitu kerasnya lagi Cukup dengan satu hantaman aja Udah membuat durabiliti dari pedang Iyaruk Turun 80 poin cuy Sedangkan Demon Iyaruk sendiri Sangat kewalahan Berteguk lutut di tanah Dan gak bisa menutupi rasa Kagetnya itu Dalam hatinya Iyaruk bilang Hah Apa? Kekuatan apa ini Palu ini Gak mungkin Gak mungkin Belum hilang Rasa kaget dari Iyaruk Tiba-tiba grid kembali Melancarkan 4 serangan Dari Mjolnir Dengan guard hand Secara bertubi-tubi Dan kayaknya hantaman Bertubi-tubi Dari Mjolnir Ngebuat tubuhnya Gak bisa bergerak Akibat efek petrify Yang aktif berkali-kali Di setiap serangannya Hit Dengan keadaan yang sekarang Iyaruk bilang Ini bukan attack power Yang bisa dibelokkan Dengan skill Gimana bisa dia jadi sekuat ini Dalam satu hari saja Kata Iyaruk Bertegung lutut Gak bisa bergerak Serigit pun di tanah Ngeliat Iyaruk gak berdaya Grid pun bilang Kau dihajar seperti ini Karena aku gak suka Perilakumu Pada majikanmu sendiri Spontan Iyaruk menjawab Suara main terbaik neraka Seperti gue ini Kalah oleh manusia rendahan Jadi kau menyuruhku Untuk berlutut Bukan manusia rendahan Tapi majikanmu Saking lemahnya kau Ngalahin senjataku aja Gak bisa Jawab Grid Dengan nada mengejek Iyaruk yang kesal pun Ngejawab lagi Jangan sombong Bajingan yang kuat Itu bukan kau Tapi senjatamu Berarti aku sekuat apa ya Sampai bisa membuat Semua senjata-senjata ini Dan membuatmu Bertekuk lutut sekarang Sana renungkan Perbuatanmu Kita akan bertemu lagi Besok Lain kali Pastikan kau Menyembunyikan niat Membunuhmu yang kurang ajar itu Kata Grid Yang membuat Iyaruk Kesal setengah mati Karena ternyata Niat jahannya Sudah diketahui Grid Sejak awal Dan akhirnya Demon Iyaruk pun kembali Kedalam wujud pedangnya Setelah mengalami Kekalahan beruntun Untuk yang kedua Kalinya Grid sendiri Sangat puas Punya senjata terbaru Yang mengalahkan Musuh kuat Tanpa perlu Bersusah payah Efek dari item Yang digabungkan Dengan peningkatan Control skill Tentu aja Membuat Grid Makin Oh pedah Tapi Dia sadar levelnya Masih relatif rendah Dibandingkan dengan Para saingan top player Lainnya Makanya Grid mau melakukan Solo grinding Ke Vampire City Leveling sendirian Sekalian aja Dia mau pecahin Rekor Red 7 main Elite party Yang berhasil Menakulan Vampire City Dalam waktu 5 jam Secara solo Red GGW Peda Sementara itu Di kantor publisher Game Satify Seluruh karyawan Pada heboh dan kaget Ngelihat Grid Berhasil Menjadi player pertama Yang mencapai Ultimate Enhancement Salah satu karyawan wanita Sangat terkesima Dan bilang dalam hatinya Ide bener-bener gila Grid bisa mengupgrade 4 million ke rank legendary Dalam waktu 10 hari Secara waktu real time Bukan waktu game loh Waktu real time Ditambah lagi Ultimate Enhancement Pertama disatifai Hal semacam ini Terbilang mustahil dicapai Sekalipun seseorang Menghabiskan banyak uang Untuk membeli Enhancement stone Bahkan Satu kegagalan aja Bisa menguras Banyak sumber daya Di situasi dimana Gak ada jaminan Dapat rank legendary Rata-rata waktu Yang dihabiskan Untuk crafting Dan menghancurkan Kembali palunya Adalah sekitar 22 jam Per itemnya Dan bahkan Dia melakukan itu Berkali-kali Tanpa henti Sampai 29 hari Benar-benar Seseorang yang mampu Menahan kekecewaan Dan putus asa Grid alias Shin Yong Wo Harus kita akui Gimanapun juga Sekarang Dia udah membuat Lebih dari 15 item Rank legendary Termasuk Mjolnir dan Surgos Aku yakin Ada semacam Hadiah besar Yang udah terbuka Cuma ketua Tim developer pertama Dan Grid sendiri Yang mengetahuinya Hmm Hadiah apa ya Itu Untuk saat ini Men juga belum tahu So kita lanjutkan dulu Kembali ke Grid Saat ini Grid udah berada Di gerbang Vampire City Dan menurut info Braha Merry Rose Berada di kota Kedua Jadi Grid harus Menghindari kota itu Terlebih dahulu Kalau mau melakukan Solo raid Selain itu Buff AXP nya Tersisa 2 hari lagi Dia harus segera leveling Agar gak ketinggalan Dengan top 3 player Yang sekarang Yaitu Chris Mando Dan juga Agnus Kebetulan Kraugel Ganti kelas Dan Zibal Dapat hidden Kelas baru Makanya rank Player saat ini Berubah total Sedangkan rank 4 Dan rank 5 Sekarang dikuasai oleh Player bernama Red dan juga Fang Grid sendiri belum tahu Siapa mereka-mereka ini Karena selama ini Mereka sepertinya adalah Unofficial ranker Seperti Grid yang sekarang Yang gak mendaftarkan dirinya Kedalam peringkat global Setelah melihat Top 5 ranking player Grid pun bilang Jika menjadi yang terbaik Adalah tujuanku Maka udah saatnya Aku mendapatkan pengakuan Bukan Kata Grid Sambil menonaktifkan Unofficial rankernya Sehingga akan mengumumkan Levelnya kepada Seluruh player Satify Setelahnya Grid pun memasuki Vampire City Dengan semangat leveling Yang membara Baru aja Grid Mendaftarkan dirinya Ke ranking global Tiba-tiba Vanner direi Dan langsung heboh Melihat nama Grid Ada di ranking 75 global Vanner merasa heran Ngapain Grid Membuka levelnya Ke publis secara Dia sebenarnya Udah diakui player Yang hebat Di kompetisi internasional Sebelumnya Tapi dia malah muncul Dengan rank 75 global Rank yang cukup rendah Tapi menurut Leul Hal ini gak masalah Bahkan ini menjadi Keuntungan Karena level Grid Yang sekarang itu Sempurna untuk Mengejutkan semua orang Dengan level yang jauh Lebih rendah Dari para top player Lainnya Apalagi jika dibandingkan Dengan Krawgel Saat kompetisi Internasional kemarin Tapi secara Dia bisa mengimbangi Krawgel dalam duel Satu lawan Satu Bahkan Hampir mengalahkan Krawgel saat itu Hal itu Menjadi sangat gak Masuk akal Bagi orang-orang Levelnya masih serendah Itu padahal Se-op apa Grid Kalau dia dan Krawgel Bertarung Dengan level yang sama Dalam hatinya Leul bilang Tantangan untuk Merebut rank teratas Akhirnya udah dimulai Ya aku yakin Cuma beberapa orang aja Yang memperhatikan Langkah pertamanya ini Dan tentu aja Yang Leul maksud Salah satunya adalah Krawgel Saat ini Krawgel yang baru aja Balik ke level awal Sejak berganti kelas Dan dia saat ini Terlihat sedang Leveling di Peoner Swam Tempat hunting Level rendah Namun sayang Dia diserang secara PK oleh Bawahan Ares Yang bernama Luck Tapi ngeliat Krawgel mampu Menghindari serangan Dari Luck itu Dia pun bilang Luar biasa Baru setengah bulan Sejak real time Kami dapat info Kau berganti kelas Tapi kau udah level 109 aja sekarang Hei Si artis Krawgel Mari kita pastikan Kau jadi sering mati Mulai dari sekarang Kata Luck Sambil Menyerang Krawgel Dengan tebasan pedang Yang full power Dan keakuratannya Cukup tinggi Hebatnya Meskipun Krawgel Levelnya masih rendah Dia mampu Meladeni Tebasan-tebasan pedang Dari Luck ini Bahkan dia sempat Melancarkan counter slash Yang membuat Luck Lumayan kaget Namun tiba-tiba Justru Krawgel lah Yang terkena Demag dari Counter Luck tersebut Cukup terasa Si counternya itu Krawgel langsung Terkena critical Demag yang membuat Dia kehilangan HP Lebih dari 90% Belum lagi Efek stun Aktif yang membuat Krawgel cukup terdesak Untungnya Krawgel udah berganti Kelas menjadi Kelas legendary Sword Saint Makanya Efek status tersebut Berhasil ditangkal Dengan cukup mudah Ngeliat Krawgel masih bisa bergerak Luck pun bilang Jadi kau punya Stun resisten Jelas sekali kau berganti Ke legendary Class Dan pergerakanmu ini Sepertinya kau punya First tier Class Sword Saint Bukan Kata Luck yang membuat Mata Krawgel Bener-bener terbuka Lebar Kaget Dia nih Luck pun Ngelanjutin Kaget Kenapa kami sudah tahu Info yang dimiliki Para top player Sebanding dengan jumlah Quest yang udah Mereka selesaikan Guil kami Yang berkembang Melalui penaklukan Wilayah Punya banyak info Terkait dengan Berbagai legendary Class Dari manuskrip Lama Aku sih berharap Ketua kami juga Berkembang cepat Agar dapat Rank legendary Juga Ngomong-ngomong Aku ini kan Levelnya 335 Tapi kenapa Seranganku ini Belum memicu Skill pasif Immortali Bimu Kragul pun menjawab Simple Aku gak selama itu Hingga bisa jatuh Dari serangan Seorang Swordman Kau memang hebat Kragul Itu baru namanya semangat Berarti kau tahu Apa yang ku mau Bukan Sini berikan aku Kepalamu Tenang aja Ini bukan yang terakhir kalinya Gak perlu berkecil hati Kata Luck Sambil Menerjang ke arah Kragul sebat kilat Kragul sadar Di levelnya sekarang Dia gak akan punya Kesempatan untuk menang Makanya Dia mencari Berbagai cara Untuk kabur Kragul ngeliat batu besar Di belakangnya Di tengah-tengah rawa itu Kragul bilang dalam hati Satu-satunya Ruto pelarianku Adalah batu itu Dan akan kugunakan 100 light step Untuk melompat Dan memancingnya Akanku buat dia Jatuh ke dalam rawa Agar gerakannya Menjadi melambat Setelah itu Aku bisa kabur Sambil menghindari Tusukan pedang Luck Dengan instingnya Kragul bilang dalam hati Jarak yang diperlukan Saat menggunakan 100 light step Itu dua kali Beruntun Tapi dengan kondisi Manaku yang sekarang Aku harus menggunakan mana potion Setelah melakukan langkah pertama Gerakan kaki Minum potion Dan skill Semuanya harus bisa dilakukan Dalam waktu 0,7 detik Gak berselang lama Tiba-tiba Kragul dapat Voice note Dari Hao Yang mau Membawakannya potion Dalam hatinya Kragul sedikit heran Lingkungan sekitarnya Jadi makin ramai Atau mungkin Aku yang udah berubah Kata dia Aku belum menjauhi Orang-orang yang mendatangiku Setelah Grid Mendekatiku duluan Sebelumnya Hahaha Grid benar Pria yang menarik Dia bisa membuat orang Berubah ya Luck sendiri terus menyerang Ke arah Kragul Secara membabi buta Dia berniat terus melakukan PK kepada Kragul Berkali-kali Selama 3 bulan ke depan Mengganggunya leveling Agar gak bisa berkembang Dan menjadi ancaman Bagi Ares nantinya Sambil menyiapkan aura pedangnya Luck pun bilang ke Kragul Kau terbiasa diincar player lain Karena kau itu adalah Rank 1 sebelumnya Bukan Setelah 3 bulan dari sekarang Ares sendiri yang akan melawanmu Lihat aja nanti Kata Luck Sambil menyiapkan Stain ayunan pedang Full powernya Ngelihat serangan Luck Kragul sama sekali gak terganggu Dalam hatinya Dia malahan sedang Memikirkan Grid Yang kini mulai serius Ingin merebut top Rank global Awalnya sih Dia mau menikmati Keadaannya Sedikit santai Sejak ibunya Mulai sembuh dari Alzheimer Tapi karena banyak orang Yang menaruh harapan kepadanya Kragul malah makin berhasrat Untuk menantang rank teratas Kragul pun tersenyum Melihat stand pedang dari Luck Dan dia bilang Kau ini udah seperti anjing Yang menyuruh seekor harimau Begitu pedang Luck Mengarah ke tempatnya Tiba-tiba Kragul memanfaatkan pedang Luck Sebagai pijakan kaki Dari skill 100 light step Seketika Luck pun silau Parah Akibat efek dari skill tersebut Dan tiba-tiba Dia terkaget-kaget Melihat Kragul berhasil Kabur secepat kilat Ke arah batu besar Di tengah-tengah rawa sana Kragul yang baru Menggunakan skill stepnya Sekali lagi Buru-buru harus minum mana potion Untuk menggunakan skillnya Sekali lagi Tapi tiba-tiba Kragul kaget Karena harus menghindari Serangan aura Dasyat yang dilancarkan Luck dari arah belakangnya Sambil berkeringat dingin Dan mengaktifkan skill stepnya Sekali lagi Kragul bilang Dalam hati Sial dia menjerang Dengan skill aura Yang linier Kekuatan dan timingnya Ini berbahaya Kau pikir kau udah Menghindarinya Kragul Udah lupa ya Di level kekuatan kita Gak ada pertarungan Yang berakhir dalam satu gerakan Kata Luck yang membuat Kragul tambah kaget lagi Karena ternyata Batu yang dia incar Sebagai pijakan kabur Ternyata udah dihancurkan Luck Dengan serangan aura Tadi Luck pun tersiung lebar Ngeliat Kragul Terdesak Dan dia bilang Kau berniat memancingku Kedalam rawa itu Harusnya kau amankan Dulu pijakanmu Sekarang kau bisa memikirkan Caramu mati Karena udah salah Memilih rawa ini Tapi tiba-tiba Kragul meninjakan kakinya Di puing-puing Batu-batu yang Beterbangan Sebagai pijakan Stepnya lagi Tentu aja Luck Kaget parah Ngeliat Kragul Bisa melakukan hal tersebut Hanya player Dengan kontrol Yang gila Yang bisa melakukan Pijakan batu kecil Seperti Kragul ini Memang Start Kragul Udah direset Sejak ganti kelas Menjadi legendary Tapi urusan kontrol Dia masih Setara dewa Kesal Ngeliat Kragul Nyaris berhasil kabur Tanpa ampun Luck Melancarkan serangan Aura dasyatnya Secara bertubi-tubi Tapi kali ini Kragul Nggak akan tinggal diam Dia langsung mengaktifkan Skill pasif Hyper sensitivity Yang sekarang Udah Cukup gampang Digunakan Dan bisa digunakan Kapal pun Tanpa cooldown Yang sangat lama Seperti sebelumnya Berkat skill itu Kragul bisa menghindari Semua serangan Aura Luck Secara Gampang Setelah menghindari Semuanya Dengan tetapan tajam Kragul pun bilang Soal menunggu 3 bulan Itu terserah kau Saat kekuatanku Udah kembali Kalian lah yang harus Diam dan menunggu Kedatanganku Kragul pun Kini berhasil kabur Ke tada seberang Rawa sana Dan Stamininya hampir habis Karena menggunakan Teknik-teknik tingkat tinggi Dia sadar Levelingnya akan sulit Untuk sementara waktu Tapi Kragul gak berniat Sedikit pun Untuk kalah dari NPC monster Ataupun player sekalipun Dalam batinnya Dia bilang Sekarang waktunya Istirahat sejenak Kalah dari player Satu kali Udah cukup bagiku Kata Kragul Kembali teringat Kekalahannya dulu Dari grid di raidan Dan Kragul pun Kini segera loko Dari game Dan membuat Luck Sangat kesal Kehilangan kesempatan Menghabisi Kragul ini Luck bilang Ah sial Gerakan kaki macam Apa itu barusan Sepertinya aku Terlalu santai melawannya Baiklah selanjutnya Aku akan menjadi Lebih kuat lagi Dan akan kubawa Lebih banyak orang Agar dia bisa Benar-benar dihabisi Luck teringat dulu Saat dia Dan Ares Menyerbu kota kecil Kragul menghalangi mereka Menyelesaikan quest Guardian yang sedang Berjalan tersebut Quest tersebut gagal Total akibat Kragul Makanya Mau gimana pun Eksistensi Kragul Yang sangat kuat Udah sangat berbahaya Bagi perkembangan Guild Ares Dalam hatinya Luck bilang Akanku lakukan apapun Yang kubisa Untuk menghambatmu Mengembalikan Kekuatan lamamu Kragul Semuanya demi Pendirian Kekaisaran Ares Sekarang kita pindah Ke Kragul Yang udah loko Dari game Terlihat Kragul Menghala nafas panjang Karena hampir Nggak selama Dari PK tadi Dan untuk selanjutnya Dia harus lebih berhati-hati Di Hunting Ground Begitu keluar dari kamar Sang ibu udah menyambutnya Dengan masakan Dan kehangatan Yang membuat Kragul Tersenyum penuh cinta Kragul bersyukur Berkat bantuan negara Dari player Rusia Termasuk Grid Dan juga Para member dari OVG Dia pun bisa merasakan Kehangatan sang ibunya lagi Setelah sekian lama Sambil makan-makan Dengan ibunya Kragul sadar Kalau kekuatan Guild Ares ini Terus tumbuh Seperti sekarang Bisa-bisa mereka Akan mengincar Kerajaan Etnal Dalam kurun waktu Setahun lagi Bagi Kragul Guild OVG memang kuat Tapi Pasukan Ares Jauh lebih kuat Dan sistematis Khususnya Skill buff Passive wide area Yang dimiliki Ares itu Udah tergolong Game charge Belum lagi bawahannya Seperti Luck dan Scott Udah cukup menantang Untuk Kragul lawan Apalagi Skill unconditional Counter Yang sepertinya Dimiliki oleh Luck 100% counter attack Yang gak bisa dihindari Bagi anggota OVG Yang punya attack power tinggi Skill itu bisa menjadi Counter keras bagi mereka Dalam hatinya Kragul sangat ingin Membantu OVG Tapi dia tetap gak Berniat bergabung Kesana sih Dalam hatinya Dia bilang Aku punya cara lain Membalaskan kebaikanmu Sembari Mempertahankan posisiku Semoga kau bisa Mengerti grid Ya untuk Membalaskan kebaikanmu Akanku cegah Ares berkembang Lebih jauh Akanku buat Skillnya Gak akan bisa Pernah melampauimu Ya Untuk sekarang Prioritasku adalah Situasiku sendiri Untuk leveling Jangan khawatir grid Dengan kehangatan Yang kurasakan sekarang Aku akan segera pulih Dan memulai kembali Segalanya Tunggu aja grid Yuk kita cukup ceritain Sampai disini ya guys Ya gimana kelanjutannya Saksikan lelur cerita Bawang grid Hanya di channel Valkauser Anime Dan Stamp it